assalamualaikum salam sehat bro saya sekarang ingin membuat lampu bagasi modern yang bila dinyalakan atau bagasi dibuka akan menyala lampunya secara perlahan Oke saya coba saja ini positifnya ini saklarnya bila kita anggap saja bagasi sedang terbuka ini aktif low nanti akan saya gambar semuanya Oke saya coba dan perhatikan ini aktif low bagasi terbuka lampu harusnya nyala ya kalian lihat nyala perlahan rupanya di video tidak begitu terlihat ini masih proses sampai on Hai saya coba dahulu kalian lihat saya coba misalkan bagasi ditutup mati Oke saya coba lepas lagi bagasi dibuka dia akan nyala secara perlahan ini padahal sudah saya buat lama tapi di video tidak begitu terlihat Oke saya ganti saja bebannya agar terlihat dengan balap Oke saya ganti dahulu Oke sudah saya coba satu saja besar beban tergantung dari MOSFET yang kita gunakan di sini saya gunakan DR540 nanti akan saya gambar juga Oke saya coba saja ini negatif harusnya nyala ini ya sudah janganlah kalian lihat lebih terlihat bro masih proses tambah terang jadi enaknya menggunakan microcontroller saklarnya bisa kalian rubah aktif apa low atau high dan lamanya bimber bisa kita atur juga Oke saya coba dahulu saya matikan bila bagasi ditutup langsung off bila kita buka kalian perhatikan oke saya ulang saya buka lagi bagasinya oke mantap ini khusus bagasi Hai bagaimana rangkaian dan software ya hai 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 oke rangkaiannya seperti ini ini modul atini 85 ini harganya sekitar 24000 Hai kemudian karena disini contoh kita menggunakan tegangan 12 volt karena lampunya 12 volt maka inputnya kalian langsung masuk ke V in modul drone nya sama kemudian ini saklar bagasinya Oke karena ini software bisa kita rubah-rubah aktif apa yang kita punya kalian pelajari saja software mudah sekali bagi para pemula dan kenapa saya buat terangkaian seperti ini agar pada saat mencoba tidak perlu memasang ini dahulu cukup saklar dan resistor ini saja karena lampunya karena untuk percobaan kita bisa menggunakan LED yang ada pada modul yang yang gabung dengan PB1 jadi tinggal kalian pasang saja seperti ini dan ingat ini bisa kalian gunakan langsung di tegangan 24 volt rangkaiannya sama tidak ada yang dirubah karena atini ini mampu di 24 volt tahunnya bro Oke kita ke software-nya software ini sudah saya simpan di github bisa kalian download ini mudah sekali bro saya juga buatnya dengan logika sederhana saja jadi kalian bisa pelajari tujuannya memang langsung untuk belajar ke cara program yang bisa kalian lihat di video lainnya terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh